Dia, dia adalah Ningbaixuan legendaris yang mengembangkan sekte Cloud Rising hingga ke tanah suci Cloud Rising. Orang yang dikenal semua orang, orang yang mengalahkan semua orang di Dongsuan. Banyak kultifator yang baru muncul dalam beberapa tahun terakhir memandang Ningki dengan kaget. Sebelumnya, mereka telah membaca banyak buku kuno tentang perbuatan berbagai ahli sebelum dunia berubah. Karakter utamanya bukanlah kepala sembilan klan besar, juga bukan naga, iblis, atau sembilan kuil dan delapan sekte, atau empat klan besar. Itu adalah Ningbaixuan, penguasa tanah suci Cloud Rising. Banyak kultifator telah melihat pertempuran di mana yang lemah mengalahkan yang kuat dan sembilan klan besar. Kini, sosok legendaris ini telah muncul di hadapan mereka. Ini merupakan kejutan besar bagi para kultifator ini. Semua orang menyaksikan Ningki dan Saint Jin bernostalgia dengan hangat. Penggarap alam kehidupan abadi dari Istana Kekaisaran Wu telah menutup mulutnya. Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melihat ke arah Ningki. Dia ingat dengan jelas bahwa ribuan tahun yang lalu, garis keturunan langsung dari Istana Kekaisaran Wu dibunuh oleh Ningki. Kalau tidak, bukan gilirannya untuk mewarisi Istana Kekaisaran Wu. Pada saat itu, tidak ada seorangpun yang berani membela Istana Kekaisaran Wu, termasuk ayah dari Kaisar saat ini, Kaisar Sembilan Negara. Pak Tua Jin, aku kembali kali ini karena ada yang ingin ku bicarakan denganmu. Namun, aku harus menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu. Mengapa kamu tidak menunggu ku di Institut Misteri Ilahi? Ningki tersenyum pada Santo Jin. Saint Jin melihat sekeliling sambil tersenyum, lalu mengangguk ke arah Ningki. Aku tahu kamu takut mempersulitku. Aku akan menunggumu di Divine Mystery Institute, tapi... Demi aku, bagaimana kalau kamu bersikap lunak terhadap mereka? Jangan khawatir, aku tidak akan membunuh mereka semua. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Itu hebat. Saint Jin tertawa dan terbang menjauh. Para pembudidaya yang menyerang Ningki secara bertahap merasakan hati mereka tenggelam ke dalam jurang setelah mendengar percakapan di antara keduanya. Pandangan Ningki tertuju pada penggarap alam kehidupan abadi di Istana Kekaisaran Wu. Dia tersenyum dan berkata, Di antara orang-orang yang mengejek tanah suci Cloud Rising, kamulah yang paling berisik, bukan? Iya, senior, aku. Pria itu menjelaskan dengan ekspresi jelek. Jika aku mengingatnya dengan benar, ketika aku meninggalkan Kekaisaran Sembilan Provinsi, orang-orang di Istana Kerajaan Beladiri sudah mati. Dari mana kalian semua berasal? Ningki tertawa. Jantung penggarap alam kehidupan abadi di Istana Kekaisaran Beladiri langsung berdebar kencang. Dia takut Ningki akan mengingat masalah ini, dan apa yang dia takuti akan menjadi kenyataan. Senior, kami adalah keluarga cabang, keluarga cabang yang sangat jauh. Faktanya, hubungan garis keturunan kami dengan Raja Wu saat itu sangat tipis. Cabang samping, seperti kata pepatah, saat memotong rumput liar, akarnya harus dicabut. Saya belum melakukannya secara menyeluruh saat itu, jadi saya akan mulai dengan Anda sekarang. Ningki tersenyum. Tidak, senior, tolong selamatkan hidupku. Uh, untayan Kisurgawi menembus kepalanya. Setiap orang dapat dengan jelas melihat bahwa vitalitasnya menghilang dengan cepat pada saat ini. Akhirnya, dia berubah menjadi mayat dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Para penggarap alam kehidupan abadi dari rumah Markis Pedang Surga dan rumah Markis Naga Suci melebarkan mata mereka dengan ngeri ketika mereka melihat ini. Mata mereka serasa lepas dari rongganya, dan tubuh mereka gemetar hebat. Mereka telah hidup begitu lama. Bahkan jika budidaya mereka dihancurkan, mereka tetap tidak ingin mati. Selama mereka masih hidup, mereka punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Tapi pihak lain bahkan membunuh para penggarap Marsial Imperial Manor. Semuanya, siapa lagi yang memiliki pertanyaan tentang Cloud Rising Holy Land atau tidak puas dengannya, Anda dapat melangkah maju sekarang dan saya akan menjawabnya satu per satu. Ningki memandang semua orang yang hadir dengan senyum tipis. Ada ratusan ribu mata, tapi hampir tidak ada yang berani menatap matanya. Ketika mereka hendak menatap mata Ningki, mereka semua tanpa sadar menundukkan kepala, terutama para penggarap yang mengejek tanah suci Cloud Rising. Mereka sangat ketakutan hingga hampir mengompol seperti penggarap Marsial Imperial Manor. Tidak. Ningki terkekeh. Pada saat ini, Yu Zhaoshan dan para tetua serta murid dari sekte Cloud Rising merasa gembira dan segar. Mereka belum pernah merasa senyaman ini sebelumnya. Mereka memandang Ningki dengan mata berapi-api penuh pemujaan. Dalam tiga hari, aku ingin kepala semua cabang istana kekaisaran bela diri. Oh, dan Ye Mingyu. Setelah hidup bertahun-tahun, dia seharusnya melahirkan banyak anak, bukan? Ketika saatnya tiba, saya akan mengirim mereka semua ke lembaga rahasia surga. Apakah kamu mengerti? Ningki dengan lembut melambaikan tangannya. Yang Ben dan yang lainnya segera merasakan aura yang menekan mereka menghilang tanpa jejak. Mereka mendapatkan kembali kendali atas tubuh mereka. Saya mengerti. Yang Ben tersenyum pahit dan menangkupkan tangannya. Cari tempat tinggal di sini. Kalau aku sudah selesai, aku akan datang mencarimu. Ningki memandang Yu Zhaoshan. Iya, pemimpin sekte. Anda Zhaoshan menganggup dengan penuh semangat. Saat berikutnya, sosok Ningki diam-diam menghilang di depan mata semua orang. Orang-orang yang mengira mereka akan mati mengetahui bahwa Ningki tidak berniat mengambil kepala mereka. Mereka segera menghela nafas lega di dalam hati mereka. Jejak ketakutan muncul di wajah mereka saat mereka melihat leluhur dari berbagai klan. Pemimpin sekte Ning tidak membunuhmu, tapi bukan berarti kamu tidak akan dihukum. Kali ini, kamu hampir menyebabkan kehancuran keluargamu. Ketika kamu kembali, kamu akan dihukum sesuai dengan aturan keluarga. Leluhur dari keluarga besar menatap dingin ke arah kelompok pembudidaya yang budidayanya dihancurkan oleh Ningki. Mata mereka dipenuhi amarah yang tak terselubung. Jika bukan karena perkataan Golden Saint sebelum dia pergi, mereka percaya bahwa keluarga mereka akan berakhir seperti Marsial Imperial Manor. Iya, leluhur. Semua orang menganggupkan kepala dengan sedih. Jadilah itu. Mampu mempertahankan hidup mereka saat ini sudah merupakan kejutan yang menyenangkan bagi mereka. Pemimpin sekte kamu, jika kamu tidak punya tempat tinggal, kenapa kamu tidak datang ke tempatku? Yang Ben berjalan di depan Yu Zhaoshan dan mengundangnya sambil tersenyum. Yang lain juga bereaksi dan segera maju untuk mengundangnya. Yu Zhaoshan jelas akan mengalami kemajuan pesat. Jika mereka bisa membangun hubungan baik dengannya, secara tidak langsung mereka bisa membangun hubungan baik dengan Ningbaixuan. Bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Bahkan pemimpin sekte pedang ilahi maju ke depan. Itu, terima kasih atas kebaikan Anda. Sekte Cloud Rising kami juga memiliki halaman kecil di ibu kota. Tidak perlu merepotkan Anda. Yu Zhaoshan tersenyum dan menangkupkan tangannya, menolak undangan kelompok tersebut. Semua orang hanya bisa menyaksikan dengan kecewa saat Yu Zhaoshan meninggalkan arena bersama para penggarap Cloud Rising Sek. Mata Blackwater Yunxi bersinar dengan sedikit keraguan. Dia melihat ke arah Lembaga Misteri Ilahi dan akhirnya bangkit untuk pergi. Lembaga Misteri Ilahi Golden Sein menghela nafas lega ketika dia mengetahui bahwa Ningki hanya menginginkan kepala Marsial Imperial Manor dan Ye Mingyu. Adik Ning, kita sudah tidak bertemu selama ribuan tahun, kan? Waktu benar-benar berlalu. Dalam sekejap mata, ribuan tahun telah berlalu. Dong Xuan telah banyak berubah dibandingkan masa lalu. Orang suci emas menghela nafas. Ya, kultifasi tidak mengenal waktu. Ningki tersenyum dan mengangguk. Adik Ning, jika kamu membutuhkan bantuan dari orang tua ini, selama kamu memberi perintah, tulang tua orang tua ini akan diserahkan kepadamu. Orang suci emas tersenyum. Untuk apa aku membutuhkan tulangmu? Saya di sini untuk mencari sejenis tanah. Itu ada di institusi Misteri Ilahi Anda. 1652 Tanah Jin Seng memandang Ningki dengan ragu. Dia tidak mengerti apa maksud Ningki. Apakah kamu akan menanam bunga atau tanaman abadi? Jika itu adalah tanaman herbal abadi, Institut Misteri Surgawi hanya memiliki tiga kebun tanaman herbal dan kebun tersebut tidak terlalu besar. Anda dapat mengambil tanah sebanyak yang Anda mau. Tinggalkan sedikit saja. Aku tidak butuh banyak. Bagaimana kalau kamu mengajakku melihat-lihat dulu? Ningki tersenyum. Ningki menduga tidak akan ada banyak hal berharga seperti tanah reruntuhan ilahi. Berapa banyak yang bisa dia temukan bergantung pada keberuntungannya. Karena sistem mengatakan bahwa Institut Misteri Surgawi memilikinya, maka pasti ada di sini. Namun, Ningki sedikit khawatir bahwa tanah reruntuhan ilahi mungkin telah menghilang selama ini. Baiklah, ayo pergi. Jin Seng mengangguk. Dia masih memiliki keraguan di hatinya, tapi dia tidak akan bertanya pada Ningki jika dia tidak mengatakannya. Bagaimanapun, setiap orang punya rahasia kecil. Di bawah pimpinan Jin Seng, Ningki berjalan ke gunung belakang Institut Misteri Surgawi. Setelah ribuan tahun berkembang, skala Institut Misteri Surgawi telah berkembang lebih dari sepuluh kali lipat. Ini sangat berbeda dari sebelumnya. Mungkin bahkan Istana Kekaisaran tidak sebesar Institut Misteri Surgawi. Ketika murid-murid Institut Misteri Surgawi melihat Jin Seng, mereka buru-buru membungkuk dan memandang Ningki dengan rasa ingin tahu. Mereka bertanya-tanya dari keluarga mana kultifator muda ini berasal. Dia sebenarnya bisa berjalan berdampingan dengan Master Institut mereka. Mungkin bahkan kaisar dari Kekaisaran Sembilan Negara tidak akan menerima perlakuan seperti itu. Pak Tua Jin, bagaimana penelitianmu tentang peluru pembunuh naga tahun ini? Sepanjang jalan, mata Ningki menyapu sekeliling. Selama masih ada tanah, dia akan meliriknya beberapa kali. Ketika mereka hendak mencapai kebun herbal di belakang gunung, Ningki tiba-tiba memikirkan masalah ini dan bertanya dengan santai. Akibatnya, ekspresi Jin Seng menjadi misterius dan sedikit rasa puas diri muncul di matanya. Sepertinya dia telah menunggu Ningki bertanya. Adik Ning, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Setelah membaca buku yang kamu berikan padaku, aku menemukan arah baru dalam jalur pemurnian senjata. Selama ribuan tahun terakhir, aku fokus pada penelitian peluru pembunuh naga. Setelah puluhan revisi, peluru pembunuh naga terkuat saat ini adalah sesuatu yang bahkan aku tidak memiliki kepercayaan diri untuk keluar hidup-hidup. Jin Seng tersenyum bangga dan mengelus jenggotnya. Oh! Mata Ningki bergerak sedikit. Ini di luar dugaannya. Menurutnya, puncak peluru pembunuh naga paling banyak bisa mengancam para penggarap alam kehidupan abadi. Peluru pembunuh naga sebelumnya hanya dapat mengancam para penggarap alam penyempurnaan Ki. Dia tidak menyangka patua Jin akan menciptakan peluru pembunuh naga yang dapat mengancam para penggarap alam manifestasi hukum. Menurutmu mengapa naga, iblis, sembilan istana, delapan sekte, empat keluarga bangsawan, dan para ahli dari daratan naga tidak menimbulkan masalah di Dongsuan selama ini. Bahkan klan naga telah melarikan diri ke tempat lain dengan ekor di antara kedua kakinya. Itu karena bom pembantaian naga yang aku kembangkan. Mereka tidak percaya diri untuk menolaknya. Terus terang, selama saya berada di Kekaisaran Sembilan Negara, Kekaisaran Sembilan Negara akan memiliki puluhan penggarap alam transendensi yang menjaganya. Pak Tua Jin berkata dengan bangga, lebih dari seribu tahun yang lalu, orang-orang dari Istana Naga Air Kuno berencana mengirim orang ke Kekaisaran Sembilan Negara dan meminta Kekaisaran Sembilan Negara untuk membayar mereka sejumlah sumber daya budidaya setiap tahun. Nanti, pasukan lain mendengar berita itu dan datang untuk mengambil keuntungan dari mereka. Saya meminta Mondulu untuk membawa sekelompok murid dan cucu untuk menyalakan beberapa kembang api di gerbang mereka. Sejak itu, tidak ada kultifator yang begitu bodoh. Bahkan kultifator asing pun tidak melakukannya. Aku tidak berani menimbulkan masalah dengan mudah di Kekaisaran Sembilan Negara. Tidak heran. Ningki sedikit terkejut. Kali ini, ketika dia kembali ke Kekaisaran Sembilan Negara, dia tidak melihat Naga, Iblis, Sembilan Istana, Delapan Sekte, dan Empat Keluarga Bangsawan. Ningki mengira mereka meremehkan sumber daya budidaya di sini, tetapi ternyata mereka menderita di bawah tangan Jinseng. Sayangnya, peluru pembunuh Naga yang dapat mengancam para penggarap alam manifestasi hukum tidak banyak berpengaruh pada Ningki. Momong-momong, adik Ning, berapa level kultifasimu sekarang? Anda seharusnya berada di alam transendensi tahap tengah atau bahkan tahap akhir, bukan? Pak Tua Jin tersenyum dan berkata, apakah kamu ingin mencoba kekuatan peluru pembunuh naga milikku? Saya menamakannya, peluru pembunuh naga transendensi. Seperti namanya, ia bahkan dapat membunuh para penggarap rilem manifestasi hukum. Haha, aku sudah menjadi pencipta tiga bencana. Aku khawatir peluru pembunuh nagamu hanya akan menggelitikku. Saat ini, keduanya sudah berjalan ke pintu masuk salah satu kebun herbal. Ningki melangkah masuk, meninggalkan Pak Tua Jin yang berdiri di sana dengan tercengang. Tiga pencipta bencana, anak ini. Jin Seng bergumam pada dirinya sendiri. Dia kemudian sadar kembali dan berjalan ke kebun tanaman dengan wajah cemberut. Dia pikir dia bisa memamerkan peluru pembunuh naga transendensi di depan Ningki, tapi dia tidak menyangka budidaya Ningki akan meroket. Dia telah menerobos ke alam penciptaan. Alam ini terlalu jauh dari Jin Seng, dan dia baru mengetahuinya dari kultifator lain beberapa tahun yang lalu. Ada petani di kebun ramuan yang menghususkan diri dalam merawat tumbuhan abadi dan tumbuhan roh. Mereka sedikit terkejut ketika melihat Ningki masuk, tetapi ketika mereka melihat Jin Seng, mereka menghela nafas lega dan buru-buru membungkuk. Jin Seng melambaikan tangannya, memberi isyarat agar mereka pergi, dan tatapannya tertuju pada Ningki. Ningki melirik ke kebun herbal. Sistem, di mana tanah reruntuhan ilahi. Anda telah mengambil 50 ribu kristal pembunuh naga. Setidaknya kamu harus memberiku petunjuk sekarang, kan? Tidak di sini. Balasan sistem singkat. Ningki sedikit senang. Setidaknya sistem tidak mengabaikan uangnya. Karena dikatakan tidak ada di sini, maka pastinya tidak ada di sini. Sebelum Jin Seng dapat berbicara, Ningki sudah berbalik dan pergi. Pak Tua Jin, ayo pergi ke kebun herbal berikutnya. Hei, adik Ning, bisakah kamu memberitahuku jenis tanah apa yang kamu cari? Pak Tua Jin segera mengikuti. Ketika Ningki berjalan ke kebun ramuan ketiga, pemberitahuan sistem akhirnya berbunyi. Menemukan tanah reruntuhan ilahi 150 kaki di depan. 150 kaki. Mata Ningki berbinar, dan dia dengan cepat berjalan ke lokasi yang ditunjukkan oleh sistem. Dia melihat sekeliling dan melihat beberapa tumbuhan abadi dan tumbuhan roh ditanam di depannya yang tidak memiliki ki spiritual yang kuat. Tanahnya sepertinya sama, dan tidak ada yang istimewa darinya. Namun, ketika dia memindai dengan kehendak ilahi, dia menemukan sekitar 30 bola lumpur hitam seukuran ibu jari dengan kedalaman sekitar 3 kaki di dalam tanah. Mereka sangat berbeda dari tanah di sekitarnya, dan ada ki abadi yang sangat samar yang berasal dari bola lumpur. Jika Ningki tidak terlalu sensitif terhadap Immortal Ki, dia tidak akan menyadarinya. Namun, tumbuhan dan ramuan abadi di tempat ini tidak tumbuh sebaik di tempat lain. Alasan utamanya adalah benih biasa tidak dapat menahan infus ki abadi. Jika tidak, keanehan di sini akan ditemukan ribuan tahun yang lalu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ningki mengulurkan tangan dan meraih. Lumpur di depannya terciprat kemana-mana, dan puluhan bola lumpur langsung jatuh ke tangan Ningki. Apa ini? Mata patuajin menunjukkan sedikit keraguan, tetapi dia tahu bahwa Ningki tidak muncul selama ribuan tahun. Kali ini, dia tiba-tiba muncul, dan itu jelas bukan hal yang biasa. 1653 Itu benar-benar tanah reruntuhan dewa. Sedikit kegembiraan melintas di mata Ningki, tapi dia sedikit bingung. Bagaimana bola lumpur ini bisa menumbuhkan pohon ilahi kekosongan ungu? Apakah harus dipecah sebelum bisa digunakan? Adik Ning, apakah ini tanah yang kamu cari? Apa gunanya? Patuajin mendekat dengan rasa ingin tahu. Ujung hidungnya hampir menyentuh bola lumpur. Ningki membalik telapak tangannya dan menyimpan tanah reruntuhan dewa. Dia tersenyum pada patuajin dan berkata, Saya ingin menanam pohon, jadi saya membutuhkan tanah ini. Menanam pohon. Rasa haus patuajin akan pengetahuan sangat tinggi, dan dia sangat penasaran. Namun, kultifasi Ningki sudah melampaui dirinya terlalu banyak, jadi tidak ada cara untuk memaksanya. Hal ini membuat hatinya gatel. Setelah mendapatkan tanah reruntuhan dewa, Ningki meminta patuajin mencarikan kamar untuknya. Kemudian, sosoknya menghilang dari ruangan dan dia tiba di tempat latihan budidaya teratas. Sistem, bisakah tanah reruntuhan dewa dihancurkan sebelum dapat digunakan? Ningki bertanya pada sistem. Setelah menunggu lama, sistem tidak menjawab. Ningki mengeluarkan salah satu bola lumpur dan mengamatinya dengan cermat. Selain energi roh abadi yang sangat lemah di atasnya, tampaknya tidak ada bedanya dengan tanah biasa. Ningki mengerahkan sedikit tenaga dengan jari-jarinya, tetapi dia menemukan bahwa tanah reruntuhan dewa tidak berubah sama sekali. Seberapa kuat Ningki? Tadi, itu cukup untuk menghancurkan sepotong emas murni menjadi sepotong besi, tapi bola lumpur ini tidak berubah sama sekali. Kekerasan dan ketangguhannya telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Tak heran jika bisa diwariskan dari zaman dahulu hingga sekarang. Ekspresi pemahaman melintas di matanya. Kali ini, Ningki memutuskan untuk menggunakan 30% kekuatannya. Masih tidak berubah sama sekali. 50% dari kekuatannya. Dengan retakan, retakan muncul di bola lumpur. 80% dari kekuatannya. Retakan itu menyebar ke seluruh bola lumpur. Baru setelah Ningki menggunakan seluruh kekuatannya dan mengatupkan kedua telapak tangannya, bola lumpur itu pecah dan berubah menjadi lumpur. Namun, masih jauh dari bisa menggunakan, bubuk halus. Untuk mengubah bola lumpur menjadi bubuk halus, Ningki menghabiskan sepanjang hari dan malam dengan hati-hati menggilingnya. Akhirnya, ada genangan kecil tanah hitam pekat di telapak tangannya. Setelah berubah menjadi bubuk halus, penampakan tanah reruntuhan dewa agak berbeda dari sebelumnya. Seolah-olah terbuat dari kristal hitam kecil, berbeda dari tanah biasa. Ini tentang waktu. Ningki bergumam pada dirinya sendiri dan mengeluarkan pot bunga mini. Dia telah menukarnya dari sistem dan menghabiskan kristal pembunuh naga. Menurut perhitungan paling awal, kristal pembunuh naga setara dengan 10 juta koin pembunuh naga. Pot bunga ini tentu saja bukan barang biasa. Itu memiliki efek khusus yang dapat menggandakan laju pertumbuhan tanaman. Ningki menuangkan tanah reruntuhan ilahi ke dalam pot, secukupnya untuk mengisinya. Kemudian, dia mengeluarkan benih pohon ilahi kekosongan ungu dan menanam setengahnya. Selanjutnya adalah air azure dan 3 api sejati. Sudut mulut Ningki sedikit terangkat. Dia sudah mempersiapkan dua hal ini sebelumnya. Sistem, tukarkan 100 tetes air biru langit dengan 3 tubuh api sejati. Setetes air biru langit bernilai 100 kristal pembunuh naga, dan 100 tetes bernilai 10.000. 3 tubuh api sejati bernilai 5.000 kristal pembunuh naga. Setelah menukar dua hal ini, kristal pembunuh naga Ningki benar-benar kosong, hanya menyisakan beberapa lusin untuk ditukar dengan tempat latihan budidaya terbaik. 3 tubuh api sejati adalah teknik budidaya abadi dengan total 6 level. Level teknik budidayanya tidak terlalu tinggi, namun kekuatan serangannya cukup mengesankan. Bagaimanapun juga, kekuatan 3 api sejati tidak bisa diremehkan. Setelah Ningki menukarnya, dia secara otomatis mengembangkan salah satu level. Sambil berpikir, lapisan api biru samar muncul di permukaan tubuhnya. Dimanapun dia berdiri, batu di bawah kakinya terbakar menjadi kaca dalam sekejap mata, dan kemudian berubah menjadi bubuk. Ningki mencabut tiga api sejati di tubuhnya, hanya menyisakan nyala api di telapak tangannya. Kemudian, Ningki mengeluarkan botol kristal yang hanya seukuran telapak tangan. Air biru langit di dalamnya juga sangat aneh. Itu tidak menyatu, tetapi dipisahkan setetes demi setetes. Dia dengan lembut menuangkan setetes air biru langit ke benih pohon ilahi kekosongan ungu. Ketika tanah reruntuhan ilahi menyerap setetes air biru langit, kiabadi yang awalnya sangat samar tiba-tiba menjadi ratusan kali lebih kuat. Kristal hitam kecil juga memancarkan cahaya hitam redup, menyelimuti benih. Ningki duduk bersila dan meletakkan pot bunga di depannya. Tiga api sejati di telapak tangannya mendekati benih itu. Pada saat ini, cahaya hitam yang menyelimuti benih secara bertahap menghilang dan berubah untuk menyerap tiga api sejati di tangan Ningki. Sepuluh hari berlalu, dan Ningki mempertahankan postur ini. Ketika dia menemukan bahwa tanah reruntuhan ilahi agak kering, dia meneteskan setetes air biru langit lagi. Sistem, berapa lama benih pohon ilahi kekosongan ungu akan berkecambah? Menurut kekuatan dan kualitas air biru langit, tanah reruntuhan ilahi, dan tiga api sejati, waktu perkecambahan juga tidak diketahui. Tidak dikenal. Ningki menghela nafas dalam hati. Dia mempertahankan postur ini tanpa bergerak. Setiap sepuluh hari atau lebih, dia akan menambahkan setetes air biru langit. Tahun pertama telah berlalu, dan masih belum ada perubahan pada benih pohon ilahi kekosongan ungu. Namun, ki abadi yang melonjak di tanah reruntuhan ilahi menjadi semakin kuat. Tahun kedua telah berlalu, dan benih pohon ilahi kekosongan ungu masih belum berkecambah. Saat ini, hanya tersisa sekitar 20 tetes air biru langit. Waktu berlalu. Pada akhir tahun ketiga, setelah Ningki menuangkan tetes terakhir air biru langit dari botol kristal, benihnya akhirnya sedikit berubah. Ini membuat Ningki sedikit bersemangat, dan dia menyaksikan adegan itu terjadi tanpa berkedip. Sebuah retakan tiba-tiba muncul di bagian atas benih, dan kemudian retakan tersebut perlahan meluas, seolah-olah ada sesuatu di dalamnya yang mencoba melepaskan diri. Proses ini berlangsung selama setengah bulan, dan Ningki akhirnya melihat tunas hijau lembut menyembul dari bijinya. Melihat ini, Ningki menghela nafas lega, dan senyuman muncul di wajahnya. Kali ini, usahanya tidak sia-sia. Benih pohon ilahi kekosongan ungu telah berkecambah. Di masa depan, ia hanya perlu diairi oleh air biru langit, diterangi oleh tiga api sejati, dan diberi nutrisi oleh tanah reruntuhan ilahi untuk berkembang. Namun, saat ini, ada masalah baru dihadapan Ningki. Selain air biru langit berikutnya, Ningki tidak bisa tinggal di sini siang dan malam, tidak melakukan apapun dan menggunakan dirinya sebagai matahari untuk menerangi pohon ilahi kekosongan ungu. Memikirkan hal ini, mata Ningki sedikit berbinar. Saat berikutnya, sosoknya menghilang dari tempat latihan budidaya tingkat atas, dan pot bunga mini menghilang bersamanya. Di ladang penciptaan Ningki, ada sebuah lembah kecil dengan pemandangan yang indah. Rasanya seperti dunia dongeng, dengan pepohonan yang mengjulang tinggi, bunga-bunga indah yang bahkan bisa tumbuh setinggi 4 atau 5 meter, dan jamur besar yang tingginya lebih dari 1 meter. Ada aliran sungai di tengah lembah, dan dari waktu ke waktu, ikan-ikan melompat keluar dari sana. Tidak jauh dari sungai ada halaman yang luas. Ketika Ningki masuk ke halaman, Envaiwa segera muncul di pintu dengan ekspresi menyedihkan di wajahnya. Pemimpin, apakah kamu di sini untuk membawaku keluar? Eh, benar. 1654. Tuan muda. UR kecil dan Zuo Linger sangat senang melihat Ningki. Mereka melangkah maju sambil tersenyum dan meraih lengan Ningki. Fangkin dan Fangsu cemberut karena ketidakpuasan, tetapi selir suci tidak peduli dengan detail kecil ini. Dia tersenyum pada Ningki dan tiba-tiba melihat pot bunga mini di tangannya. Baik Suan, kamu suka menanam bunga akhir-akhir ini. Selir suci tersenyum. Ini bukan bunga, ini adalah benih dari pohon ilahi kekosongan ungu. Ningki tersenyum. Pohon ilahi kekosongan ungu. Gadis-gadis itu tercengang. Mereka belum pernah mendengar tentang pohon ilahi kekosongan ungu. Ningki tidak menjelaskan banyak hal dan menyerahkan pot bunga mini itu kepada selir suci sambil tersenyum. Benda ini sangat penting. Bantu aku mengurusnya sebentar, tapi air biasa tidak akan berfungsi. Kamu hanya perlu mengawasinya, tidak perlu menyiramnya. Catat perubahan apapun. Baiklah. Selir suci mengangguk sambil tersenyum dan mengambil pot bunga mini. Ningki menyentuh perutnya. Sama seperti saat dia di bumi, tidak ada yang berubah. Dia tidak tahu kapan makhluk kecil itu akan lahir. Apakah ia ingin tetap berada di perut ibunya? Ningki secara singkat menjelaskan perubahan di daratan tengah selama beberapa ribu tahun terakhir. Mata Little UR menajam ketika dia mendengar bahwa kuil dewa perang telah dihancurkan oleh sekte Piaumiau. Yang mulia surgawi Piaumiau sudah mati, begitu pula Raja Abadi Sungai Abadi. Aku sudah membalas dendam ini. Namun, aku tidak berencana membangun kembali kuil dewa perang selama periode ini. Lebih baik menghancurkannya. Ningki tersenyum. Baik Suan, apakah kamu menyinggung perasaan besar lagi? Selir suci tampak khawatir. Kemuliaan Yuan Changji adalah salah satu dari lima kemuliaan Yuan di daratan tengah. Dalam hal budidaya, dia seharusnya menjadi guru pencipta sembilan kesengsaraan puncak dan bisa dianggap sebagai orang yang hebat. Namun, selama orang ini tidak mengambil tindakan secara pribadi, mustahil baginya untuk menekanku. Bahkan jika dia mengambil tindakan secara pribadi, dia tidak seratus persen yakin bahwa dia dapat menekanku. Jika diberi sedikit waktu lagi, masalah ini tidak akan menjadi masalah. Petik 2. Selama aku punya lebih banyak waktu, masalah ini tidak akan menjadi masalah. Ningki menghiburnya, tapi dia berpikir dalam hati bahwa orang yang paling hebat adalah kaisar abadi Daoyan dan keledai tangguh kecil. Selain keduanya, Ningki tidak berpikir bahwa yang lainnya sulit untuk dihadapi. Tidak ada yang tahu bahwa dia punya sistem. Paling-paling, mereka mengira dia berbakat, memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, dan memiliki basis kultivasi yang lebih cepat. Selain itu, kemuliaan Yuan Changji tidak secara pribadi menekannya, yang cukup untuk menunjukkan bahwa dia tidak mendapat tempat di mata orang-orang besar ini. Pada saat mereka sadar, Ningki sudah memiliki kekuatan untuk melawan sembilan kesengsaraan Master Penciptaan. Kali ini, aku akan membawa Nuwa keluar dulu. Kalian berdua tinggal di sini dan berkultivasi untuk sementara waktu, terutama kalian berdua pembuat onar. Jangan membuat Nyonya marah. Ningki tersenyum sambil menatap Yuer kecil dan Zuo Linger. Mengerti. Kedua gadis itu mengangguk. Ningki dan selir suci menghabiskan beberapa hari bersama sebelum meninggalkan domen keberuntungan bersama Nuwa. Begitu mereka kembali ke kamarnya di Institut Misteri Surgawi, Ningki merasakan seseorang berdiri di luar pintunya. Nuwa melirik Ningki dan berlari untuk membuka pintu. Tria di luar tertegun sejenak dan memandang Nuwa dengan ragu. Gadis kecil, siapa kamu? Mondulu bertanya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Beberapa hari yang lalu, ketika dia kembali ke Institut Misteri Surgawi, dia mendengar dari Golden Sage bahwa Ningki telah kembali. Dia berencana untuk berbicara dengan Ningki tentang masa lalu, tetapi tidak ada gerakan di ruangan itu. Dia hanya berdiri di sana dan menunggu, tapi dia tidak menyangka akan melihat seorang gadis di dalam. Tentu saja Mondulu merasa aneh. Kamu ingin melihat pemimpinnya, kan? Masuklah. Nuwa memutar matanya ke arah Mondulu. Pemimpin. Mondulu masuk dengan ekspresi aneh di wajahnya. Begitu dia melihat Ningki, sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Saudara Ning, setelah bertahun-tahun, kamu masih terlihat sangat muda. Kamu tidak terlihat tua. Kamu sudah berada di tahap tengah alam kehidupan abadi. Tidak buruk. Ningki tersenyum dan mengangguk. Keduanya duduk, dan Nuwa berlari untuk membuat teh. Saat teh sudah siap, Nuwa keluar dari pintu dan berjalan berkeliling. Keduanya berbincang tentang masa lalu. Mondulu menghela nafas. Dia sudah bertahun-tahun tidak bertemu Ningki. Dia mengira Ningki telah meninggal. Ningki diam-diam mendengarkan pengalaman Mondulu selama bertahun-tahun. Sesekali, dia tersenyum dan mengangguk. Orang ini banyak bicara dan tidak berhenti berbicara selama beberapa jam tanpa henti. Saudara Mondulu, saya mendapatkan seperangkat metode budidaya pemurnian belum lama ini. Mungkin cocok untuk Anda. Apakah Anda ingin mempelajarinya? Ningki mengambil alih kata-kata Mondulu. Jika dia tidak menyela, Mondulu mungkin akan terus berbicara sampai besok. Dia baru saja berbicara tentang bagaimana dia jatuh cinta dengan seorang kultifator wanita lebih dari seribu tahun yang lalu. Pada akhirnya, karena keluarga kultifator perempuan itu sangat berkuasa, dia meremehkannya. Keduanya akhirnya berpisah, dan Mondulu merasa sedih selama beberapa waktu. Apa? Menyempurnakan metode budidaya. Mata Mondulu berkilat dengan sedikit kecurigaan, Saudara Ning, meskipun saya tidak sebaik Anda dalam berkultifasi, menyempurnakan. Tanpa menunggu dia selesai, Ningki sudah mulai mendiktekan teknik sembilan neraka tempering tingkat pertama. Mondulu tertegun pada awalnya, dan kemudian sedikit keterkejutan muncul di matanya. Ini karena dia belum pernah mendengar esensi dari teknik tempering sembilan neraka tingkat pertama. Namun, bahkan jika dia belum pernah bersentuhan dengan garis tempat tingkat ini, dia masih dapat membedakan misteri metode ini. Lambat laun, wajah Mondulu menunjukkan sedikit obsesi. Ningki berbicara selama sekitar setengah jam dan menyelesaikan tingkat pertama teknik sembilan palu neraka. Saudara Mondulu, apa pendapatmu tentang metode pemurnian kultifasi ini? Ningki tersenyum. Mondulu menutup matanya dan tidak bergerak. Setelah belasan nafas, dia membuka matanya dan menunjukkan sedikit emosi. Dia kemudian berkata kepada Ningki, Saudara Ning, saya belum pernah mendengar tentang teknik pemurnian ini sebelumnya. Bahkan metode kultifasi yang diberikan kepada saya oleh guru yang terhormat tidak dapat dibandingkan dengan itu. Terima kasih, Saudara Ning, karena telah mengajari saya hari ini. Terimalah busurku, Mondulu. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan membungkuk pada Ningki. Ningki tersenyum dan menerima busurnya dengan tenang. Bagimu, selama kamu bisa memahami permukaan teknik sembilan neraka memalu, kamu akan menikmati manfaat yang tak ada habisnya. Jika kamu bisa menguasainya, kamu akan segera melampaui patu wajin. Mata Ningki menunjukkan sedikit seringai. Mondulu sedikit terkejut, lalu dia memandang Ningki dan tersenyum seperti rubah. Dia menantikan kedatangan hari ini. Saat ini, ada sedikit suara di kejauhan. Ekspresi Ningki sedikit berubah dan dia berjalan keluar. Melihat hal tersebut, Mondulu buru-buru mengikutinya. Di pintu masuk Institut Rahasia Surga. Deli Enfaiwa sedang menghadapi sekelompok orang dengan wajah penuh amarah. Di depan kelompok itu berdiri seorang pemuda berjubah brokat kuning. Pakaiannya sangat mewah, wajahnya putih dan bibirnya merah. Ada sedikit arogansi di matanya, dan sekelompok orang seperti Kasim mengikuti di belakangnya. 1655 Pria muda berjubah bersulam, yang oleh Kasim Tua disebut sebagai Pangeran Kesembilan, memandang ke arah Nuwa. Sedikit keserakahan muncul di kedalaman matanya. Ia tidak tertarik pada kecantikan Nuwa, melainkan pada aura, enak, yang terpancar dari tubuh Nuwa. Dikombinasikan dengan teknik budidaya itu, mungkin dia akan memiliki kesempatan untuk menerobos kemacetan yang telah dia alami selama bertahun-tahun. Apakah kalian sakit? Kunjungi dokter jika anda sakit. Enfaiwa mengerutkan kening. Empat penjaga berdiri di pintu masuk Institut Misteri Ilahi. Mereka memandang Enfaiwa dengan bingung. Dari mana asal gadis kecil ini? Mengapa mereka belum pernah melihatnya sebelumnya? Karena mereka tidak yakin dengan identitas Enfaiwa, keempat penjaga hanya mengawasi dengan dingin dari samping dan tidak ikut campur. Dia adalah Pangeran Kesembilan dari Kekaisaran Sembilan Negara. Statusnya jauh lebih tinggi daripada status mereka. Jika mereka secara tidak sengaja menyinggung perasaannya dan dia menaruh dendam terhadap mereka, mereka mungkin akan mengalami kesulitan di masa depan. Beraninya kamu, budak, siapa yang mengajarimu berbicara seperti itu? Mata Kasim Tua itu berkilat tajam saat dia meraih Enfaiwa dengan cakarnya yang kurus. Mata Enfaiwa bergerak sedikit saat bibirnya melengkung, menatap Kasim Tua itu dengan senyuman tipis. Of! Lengan Kasim Tua itu putus dari bahunya dan terjatuh dengan keras ke tanah. Matanya dipenuhi keterkejutan saat dia dengan cepat menutup lukanya untuk menghentikan aliran darah. Setelah melihat ini, mata Pangeran Kesembilan berbinar. Dia melihat ke belakang Enfaiwa dan melihat dua sosok berdiri di belakangnya. Wakil Tuan Keempat penjaga di pintu masuk Divine Mystery Institute buru-buru menangkupkan tangan dan membungkuk ketika mereka melihat Mondulu. Di saat yang sama, sedikit penyesalan muncul di mata mereka. Tampaknya gadis kecil ini ada hubungannya dengan Wakil Guru. Jika Wakil Guru mengetahui bahwa mereka tidak membantu lebih awal, mereka pasti akan menderita. Wakil Tuan Mondulu Pangeran Kesembilan tersenyum dan menangkupkan tangannya. Kasim Tua itu memandang Mondulu dengan kaget dan marah. Saat lengannya putus, dia tidak menyadarinya sama sekali. Oleh karena itu, dia tidak bisa memastikan apakah Mondulu yang melakukannya. Pemimpin Enfai Wa berdiri di belakang Ningki dan menunjuk Pangeran Kesembilan. Orang ini sakit. Mem, aku tahu. Ningki tersenyum dan mengangguk. Gadis terkutuk. Kasim Tua itu memelototin Hua dengan kejam sementara Pangeran Kesembilan menatap Ningki dengan tatapan bingung. Saat ini, Mondulu berbicara dengan ekspresi dingin. Pangeran Kesembilan, mengapa kamu datang ke perguruan Tianji milikku? Yah, aku mendengar bahwa Leluhur Ning yang legendaris telah kembali ke Kekaisaran Sembilan Negara dan saat ini berada di Lembaga Misteri Surgawi, jadi aku datang berkunjung. Pangeran Kesembilan tertawa kering. Benar-benar. Senyuman aneh muncul di wajah Mondulu. Dia cemberut pada Ningki dan berkata, Pangeran Kesembilan, ini adalah Leluhur Ning yang ingin kamu temui. Gadis ini adalah pelayan Leluhur Ning. Apakah kamu mempunyai niat buruk terhadapnya sekarang? Apa? Dia adalah Leluhur Tua Ning. Bagaimana dia bisa semudah ini? Pangeran Kesembilan, Kasim Tua, dan yang lainnya gemetar dan memandang Ningki dengan tidak percaya. Kasim Tua itu berencana untuk mengangkat lengannya dari tanah, tapi sekarang dia tidak berani bertindak gegabuh. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Kedepan Nenek Moyang Ning, tadi itu adalah kesalahpahaman. Junior tidak tahu bahwa wanita muda ini adalah pelayanmu. Pangeran Kesembilan menangkupkan tangannya ke arah Ningki dan tersenyum canggung. Dia kelihatannya baru berumur 11 atau 12 tahun, kan? Biarpun dia bukan pelayanku, kamu masih bisa membunuhnya. Nua benar, Anda cabul. Ningki tersenyum dan menjentikkan jarinya. Untayan Ki abadi menembus kepala Pangeran Kesembilan seperti pedang tajam, membelah otaknya menjadi dua. Pangeran Kesembilan. Kasim Tua melihat pemandangan ini dengan kaget dan marah. Dia tidak menyangka Ningki akan membunuh Pangeran Kesembilan dengan begitu tegas. Bagaimana dia bisa kembali dan melapor kepada Kaisar? Bahkan Mondulu terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ningki lagi. Dia bergumam pada dirinya sendiri, saya tidak bertemu saudara Ning selama ribuan tahun, tetapi dia menjadi lebih tegas dalam membunuh. Kasim muda lainnya tidak lemah, tetapi saat ini, mereka tidak berani menyerang Ningki. Mereka hanya bisa memandangi Kasim Tua itu dan menunggu perintahnya. Baiklah, ambil kembali jenazahnya. Kaisar punya banyak anak, jika ada yang mati, dia akan punya anak lagi. Mondulu melambaikan tangannya. Kasim Tua itu berkata dengan sedih dan marah, wakil kepala Institut Mondulu, bahkan leluhur Ning tidak dapat membunuh Pangeran Kesembilan tanpa alasan. Lagi pula, Pangeran Kesembilan adalah anggota keluarga kerajaan. Jika hari ini. Jika apa, mengapa Anda tidak meminta Kaisar Anda untuk datang kepada saya dan berunding dengan saudara Ning? Keluarga kerajaan. Haha, tanpa Institut Misteri Surgawi kita, apakah masih ada keluarga kerajaan di Kekaisaran Sembilan Negara? Mondulu tertawa dingin. Keluarga kerajaan pasti telah menyinggung orang ini. Ningki melirik Mondulu dan berpikir sendiri. Jika tidak, jika dilihat dari sikap setia Saint Jean terhadap Kekaisaran Sembilan Negara, bahkan jika Mondulu tidak membela Pangeran Kesembilan hari ini, dia tidak akan menunjukkan rasa jijiknya terhadap keluarga kerajaan dari Kekaisaran Sembilan Negara. Ini. Ketika Kasim Tua itu mendengar perkataan Mondulu, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Jejak kengerian muncul di matanya. Dia buru-buru mengambil tubuh Pangeran Kesembilan dan berbalik untuk berlari. Keluarga kerajaan dari Kekaisaran Sembilan Negara menjadi semakin dekaden. Saya mendengar bahwa banyak orang, termasuk Kaisar saat ini, mempraktikan metode kultivasi yang sangat jahat. Saya tidak tahu dari mana mereka mendapatkannya. Mondulu menggelengkan kepalanya dan melihat ke belakang Kasim Tua itu saat dia pergi. Itu normal. Ningki tersenyum. Selanjutnya, Ningki tinggal di Lembaga Rahasia Surga selama beberapa hari. Ketika Mondulu sedang mengembangkan teknik tempering Sembilan Raka, ada beberapa hal yang tidak dia mengerti, jadi dia datang untuk bertanya pada Ningki. Ningki memberinya petunjuk satu per satu. Setelah tiga sampai lima hari, Ningki mengucapkan selamat tinggal kepada Lelaki Tua Jin dan Mondulu dan meninggalkan Lembaga Rahasia Surga. Master Sekte, tidak ada gunanya kamu berjalan-jalan. Ketika Master Sekte Ning ingin datang, dia secara alami akan datang. Di sebuah halaman di ibu kota, Yu Zhaoshan mondar-mandir di halaman. Beberapa tetua mau tidak mau maju dan membujuknya. Jangan panggil aku Master Sekte. Sekarang setelah Master Sekte Ning kembali, Sekte Cloud Rising secara alami akan mengikuti jejaknya. Yu Zhaoshan dengan cepat mengoreksinya. Posisi Master Sekte Cloud Rising akan tetap menjadi milikmu. Sebuah suara terdengar di belakang semua orang. Yu Zhaoshan dan yang lainnya bergidik dan dengan cepat berbalik. Wajah mereka langsung dipenuhi kegembiraan saat mereka membungkuk. Salam, Sekte Master. Wus, murid Cloud Rising sekte lainnya mendengar keributan itu dan segera berlari keluar. Setelah melihat Ningki, mereka sangat gembira dan membungkuk. Tidak perlu formalitas. Ningki melambaikan tangannya dengan acu-ta'acu dan kemudian berjalan menuju Aula Utama tidak jauh dari sana. Noah mengikuti di samping Ningki dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Yu Zhaoshan dan para tetua segera mengikuti. Sedangkan murid lainnya hanya berani tinggal di halaman dan tidak berani mengikuti Aula Utama. 1656. Kamu, kamu Zhaoshan. Ningki memandang Yu Zhaoshan dan tersenyum. Yu Zhaoshan jelas sangat bersemangat saat melihat Ningki mengetahui namanya. Mengapa kamu tidak mengikuti ketika Cloud Racing Secret Ground pindah? Bukankah kamu anggota sekte saat itu? Ningki tersenyum. Saya hanyalah murid sekte luar pada waktu itu. Secara kebetulan, saya menyinggung beberapa musuh beberapa tahun yang lalu. Ketika saya sedang keluar misi, saya dikejar oleh beberapa musuh sehingga saya tidak kembali ke sekte tersebut. Ketika saya berurusan dengan musuh, sekte itu sudah kosong ketika aku kembali. Kamu Zhaoshan tersenyum pahit. Ada kilatan pemahaman di mata Ningki. Mungkin ada banyak murid seperti Yu Zhaoshan yang tidak dapat kembali ke masa lalu. Namun, orang-orang itu mungkin meninggal karena usia tua atau meninggal dalam pertempuran. Dia adalah satu-satunya yang bisa mencapai tempat Yu Zhaoshan berada hari ini. Bagaimana dengan ini? Saya akan mengikuti Anda semua kembali ke sekte Cloud Racing. Saya akan menggunakan waktu satu bulan untuk membimbing Anda semua dalam kultifasi Anda. Jika ada sesuatu yang Anda tidak mengerti, jangan ragu untuk bertanya kepada saya. Saya akan pergi setelah sebulan. Saya tidak tahu kapan saya akan kembali lagi. Ningki berkata dengan lemah. Yu Zhaoshan dan yang lainnya sangat senang saat mendengarnya. Namun, mereka ragu-ragu untuk berbicara ketika mendengar bahwa Ningki hanya akan tinggal selama sebulan. Ningki melihat pemandangan sekitarnya dengan nostalgia ketika dia kembali ke Cloud Racing Sec. Namun, dibandingkan sebelumnya, Cloud Racing Sec sekarang jauh lebih tenang. Hanya ada sekitar 200 orang di sekte tersebut. Ningki menghabiskan waktu satu bulan untuk membimbing orang-orang ini dalam kultifasi mereka. Ketika dia pergi, dia meninggalkan cincin interspatial. Sumber daya budidaya di dalamnya cukup bagi para murid sekte Cloud Racing untuk hidup tanpa rasa khawatir selama 100 tahun ke depan. Pada saat yang sama, dia memberi Yu Zhaoshan dan beberapa tetua sekte Cloud Racing masing-masing sebuah alat sihir tingkat tinggi. Hal-hal yang terlalu baik dapat dengan mudah menimbulkan masalah bagi mereka. Namun, alat sihir tingkat tinggi tergolong moderat. Setidaknya di Dongsuan, mereka dapat meningkatkan kekuatan tempur mereka beberapa kali lipat. Bagi para penggarap alam transendensi, alat sihir tingkat tinggi tidak terlalu menarik. Daratan Tengah Kota Surgawi Daoyan Di dalam gua yang gelap, ada 8 trigram emas yang berputar di udara. Pola di atasnya sangat padat, membawa segala macam simbol khusus. Itu memancarkan aura sederhana dan tanpa hiasan. Setelah berputar sebentar, gambar virtual tiba-tiba muncul di bawah 8 trigram emas. Jika Ningki ada di sini, dia akan menyadari bahwa ini adalah adegan dia membunuh Chen Zhong di pasar sungai darah dan merebut labu ajaib kegembiraan. Kemudian, dia memasuki domen penciptaan bersama si Yue Yanjun untuk bertarung. He he, jadi itu kamu, tikus kecil. Yanjun benar-benar mati di tanganmu, tapi aku tidak menyangka labu ajaib yang menyenangkan juga akan jatuh ke tanganmu. Suara serak terdengar di kegelapan gua. Dalam kegelapan, sepasang mata hijau pucat menatap pemandangan di depan mereka. Kemuliaan Yuan Changji menggunakan kemampuan mistik ramalannya untuk berkomunikasi dengan hukum Jalan Agung Langit dan menghitung selama total 81 hari sebelum akhirnya dia mengetahui alasan mengapa si Yue Yanjun menghilang. Namun, kekuatan yang ditunjukkan Ningki mengejutkan Yuan Fenerate Changji. Sebelumnya, Ningki telah membunuh empat raja abadi dengan budidaya pencipta kesengsaraan kedua. Berdasarkan pengalaman kemuliaan Yuan Changji, hal ini tidak terlalu mengejutkan. Dahulu kala, ada beberapa orang jenius yang luar biasa di daratan tengah. Namun, bahkan pencipta tujuh kesengsaraan seperti Zi Yue Yanjun telah mati di tangannya. Kemuliaan Yuan Changji tidak punya pilihan selain memandang Ningki dari sudut pandang berbeda. Yanjun memiliki garis keturunan seperti itu, namun dia tetap mati di tangannya. Mungkinkah orang ini adalah pion dari orang itu? Sedikit kecurigaan muncul di mata hijaunya. Tak lama kemudian, sesosok tubuh memasuki gua tempat tinggalnya. Yang mulia Yuan. Lakukan perjalanan ke sekte iblis yang menyenangkan dan mintalah yang mulia iblis untuk menemuiku. Iya. Setelah menunggu sekitar satu hari, seorang kultifator muda yang berusia sekitar 23 atau 24 tahun muncul di luar gua. Dia mengenakan jubah hitam dan merah, tetapi jubah ini terbuka, memperlihatkan dadanya ke udara, memperlihatkan otot dadanya yang kuat. Seutas manik-manik hitam tergantung di lehernya. Ekspresi orang ini dingin, bibirnya hitam sampai ungu, dan kantung matanya sangat dalam. Namun, saat matanya membuka dan menutup, ada rasa ketajaman yang tak terlihat di dalamnya. Dia tidak memasuki gua tempat tinggalnya. Sebaliknya, dia berdiri di luar. Yang mulia Yuan Changji, mengapa kamu memanggilku ke sini terburu-buru? Apakah ada sesuatu yang penting? Kultifator muda itu bertanya dengan dingin. Yang mulia iblis yang menyenangkan, ku dengar kamu kehilangan labu iblis yang menyenangkan. Suara serak kemuliaan Yuan Changji terdengar dari dalam gua. Ekspresi Delightful Demon Venerate sedikit berubah saat dia menyeringai. Aku khawatir semua kultifator di daratan tengah sudah mengetahui hal ini. Apakah kemuliaan Yuan Changji memanggilku ke sini hanya untuk memberitahuku tentang hal ini? Aku ingin tahu apakah sikap Delightful Demon God akan lebih hormat jika aku mengetahui keberadaannya. Ada sedikit ejekan dalam suara serak itu. Apa? Yang mulia iblis yang menyenangkan merasa curiga. Saat ini, dia memikirkan banyak hal, termasuk apakah labu iblis yang menyenangkan telah dicuri oleh kemuliaan Yuan Changji. Jangan terlalu banyak berpikir, kenapa aku menginginkan labu iblismu yang menyenangkan. Labu iblis yang menyenangkan tidak bersamaku, tapi aku tahu siapa yang memilikinya. Yang mulia Yuan, jika Anda tahu pencuri mana yang mencuri labu iblis yang menyenangkan, tolong beri tahu saya. Saya akan berterima kasih. Yang mulia iblis yang menyenangkan menangkupkan tinjunya. Ada keheningan di dalam gua untuk sesaat. Ketika kemuliaan iblis yang menyenangkan mulai tidak sabar, suara serak itu berbicara lagi. Aliansi Alkemis, Ning Beixuan Ning Beixuan dari Aliansi Alkemis. Yang mulia iblis yang menyenangkan merasa bingung. Siapa orang ini? Kenapa dia belum pernah mendengar tentang dia? Dia mengenali kesembilan kaisar alkimia dari Aliansi Alkemis. Karena orang ini bukan salah satu dari mereka, mungkinkah ada petapa alkimia di Aliansi Alkemis yang mendambakan labu iblis yang menyenangkan. Ini sungguh sulit dipercaya. Setelah hening sejenak, Yang mulia iblis yang menyenangkan menangkupkan tangannya lagi dan pergi. Dia segera memerintahkan orang-orang untuk mengumpulkan informasi tentang Ning Beixuan setelah kembali ke sekte iblis yang menyenangkan. Dia membunuh empat raja abadi sebagai pencipta kesengsaraan kedua. Oh, salah satu murid kita diduga mati di tangannya. Hehehe. Yang mulia iblis yang menyenangkan mencibir dengan dingin ketika dia melihat informasi di tangannya. Setelah beberapa saat, dia memanggil murid-muridnya dan mengeluarkan perintah buronan. Tuan, haruskah kita membicarakan masalah ini dengan Aliansi Alkemis? Seorang kultifator wanita centil berdiri di depan Delightful Demon Venerate dan bertanya dengan lembut. Yang mulia iblis yang menyenangkan mengulurkan tangan dan menangkapnya. Tangannya menjelajahi seluruh tubuhnya saat dia mencibir. Apa itu Aliansi Alkemis? Kaisar Alkimia Bodi itu hanyalah pencipta kesengsaraan kedelapan. Jika benar-benar seorang kultifator dari Aliansi Alkemis yang membunuh Chen Zong dan mencuri labu iblis yang menyenangkan, saya akan membuat mereka membayar harganya. Mas Tuan, saya mengerti. 1657 Sekte Setan Gembira mengeluarkan perintah buronan untuk Ningki. Hampir semua dewa sempurna dari 300 dinasti surgawi di benua tengah menerima perintah yang diinginkan yang tidak dapat mereka tolak. Perintah tersebut kemudian diteruskan ke berbagai sekte. Berdasarkan perintah buronan, siapapun yang mengetahui keberadaan Ningki harus melaporkannya. Pelanggar akan dibunuh. Pada saat yang sama, mereka yang mengetahui keberadaan Ningki akan memenuhi syarat untuk menjadi murid sekte luar dari sekte iblis yang menyenangkan. Begitu berita itu tersebar, langsung menimbulkan kegemparan besar dan guncangan di seluruh dunia. Jangan meremehkan posisi murid sekte luar dari sekte iblis yang menyenangkan. Bahkan seorang tetua dari sekte iblis yang menyenangkan akan kesulitan mendapatkan posisi seperti itu. Sekte tingkat rendah seperti sekte Piao-Miao sangat ketat dalam menerima murid. Mereka yang kurang berbakat akan merasa sangat sulit untuk masuk meskipun mereka memiliki koneksi. Bagaimanapun, setiap murid harus berbagi banyak sumber daya budidaya dengan sekte tersebut. Sumber daya budidaya di benua tengah terbatas. Bahkan tujuh sekte besar terkadang memiliki sumber daya budidaya yang tidak mencukupi. Sumber daya yang terbatas ini secara alami akan digunakan untuk memupuk keajaiban. Segera setelah poster buronan dirilis, ketentuan hadiah di dalamnya langsung menggugah hati semua penggarap. Bahkan banyak tetua dan murid dari enam sekte teratas lainnya bersiap untuk keluar dan mencoba peruntungan untuk melihat apakah mereka dapat menemukan keberadaan ningki. Ketika saatnya tiba, mereka akan dapat memberikan tempat ini kepada kerabat dan teman mereka, atau junior dengan bakat yang sedikit lebih rendah tetapi memiliki hubungan darah yang lebih dekat dengan mereka. Awalnya, banyak pembudidaya tidak tahu siapa ningki sama sekali, tetapi begitu surat perintah ini dikeluarkan, mereka langsung mulai menebak asal-usul ningki di dalam hati mereka. Karena tidak ada yang tahu apakah surat perintah itu telah dilupakan atau disengaja, pencapaian ningki di masa lalu tidak tercantum di dalamnya, jadi para pembudidaya itu tentu saja tidak tahu bahwa ningki pernah bertarung sendirian dengan empat raja abadi di kota abadi pengembangan dao. Dan membunuh empat raja abadi. Hanya para penggarap yang menyaksikan adegan ini di kota abadi pengembangan dao pada saat itu yang tahu bagaimana tidak menyinggung perasaan ningki. Vena Ramuan Bodi Sembilan Kaisar Pil Agung dari Aliansi Alchemis berkumpul hari ini. Selain itu, ada sekitar seratus Pil Sein dari Alchemis Alliance yang bebas datang ke Istana S. Ningbei Xuan adalah komandan kota Jiangnan di Dinasti Langit Malam Kegelapan. Sekarang dia dicari oleh Sekte Iblis Kegembiraan, menurutku kita harus menghapus namanya dari daftar. Kalau tidak, itu akan mempengaruhi reputasi aliansi alchemis kita. Kata seorang kultifator berambut emas dengan kulit merah menyala. Dia adalah salah satu dari sembilan Kaisar Pil, Kaisar Pil Api Mengamuk, Penguasa Vena Pil Api Mengamuk. Kaisar Pil lainnya tidak berbicara namun mata mereka dipenuhi dengan persetujuan. Tidak jauh di belakang Pil Emperor Raging Flame berdiri seorang ahli Pil dengan ekspresi tegas. Orang ini adalah Master Alchemy Venerate Blackwater, Alchemy Sage Emerald Sea. Dalam situasi saat ini, dia hanya punya hak untuk berdiri. Hanya sembilan Kaisar Alkimia yang memiliki kursi. He he, aku merasa yang mulia iblis bahagia tidak mendiskusikannya dengan kita sebelum dia memerintahkan penangkapan komandan aliansi alchemis kita. Ini adalah tindakan yang provokatif. Jika kita menghapus namaning beiksuan dari aliansi alchemis kita, apakah itu berarti kita takut dengan Sekte Setan Bahagia? Kaisar Pil Putih berkata sambil tersenyum tipis. Jika ingatanku benar, Kaisar Ramuan Subhuti mempunyai seorang murid yang mati di tangannya. Kaisar Pil Api mengerutkan ke Ning. Terus, bisnis adalah bisnis dan masalah pribadi adalah masalah pribadi. Terlebih lagi, muridku yang tidak bergunalah yang menyerang Ning Beiksuan terlebih dahulu. Menurut aturan aliansi, bahkan jika Ning Beiksuan tidak membunuhnya, saya sendiri yang harus membunuhnya. Kaisar Pil Putih tersenyum. Dia berhenti dan melirik ke semua Kaisar Pil yang hadir. Ada sesuatu yang mungkin tidak kamu ketahui. Ning Beiksuan sudah menjadi adik laki-lakiku. Apa? Delapan Kaisar Pil lainnya terkejut. Bagaimana Ning Beiksuan tiba-tiba menjadi adik junior Kaisar Pil Putih? Alchemis Saga Emerald C, yang berdiri tidak jauh di belakang Pil Emperor Raging Flame, adalah orang yang paling terkejut. Sejak dia menerima kabar bahwa Ning Ki telah mengubah Yang Mulia Alkimia Blackwater menjadi seekor anjing, dia memikirkan cara membalas dendam pada Ning Ki. Kini setelah dia akhirnya mempunyai kesempatan, dia tidak menyangka Kaisar Pil Putih akan mengatakan bahwa Ning Beiksuan telah menjadi adik laki-lakinya. Pil Kaisar Putih, ini. Tepat ketika Pil Emperor Raging Flame ingin mengatakan sesuatu, Pil Emperor Putih sudah melambaikan tangannya dan memotongnya. Dia melihat sekeliling dengan arogan. Ketika Kaisar Pil lainnya bertemu pandang dengannya, mereka sedikit menundukkan kepala. Meskipun mereka semua adalah Kaisar Pil, Kaisar Pil Putih memiliki tingkat pemolahan tertinggi di antara sembilan Kaisar Pil. Dia adalah pencipta delapan kesengsaraan. Yang terkuat di antara Kaisar Pil lainnya hanyalah pencipta tujuh kesengsaraan, seperti Kaisar Pil mengamuk api. Adapun yang terlemah, Pil Emperor Twilight Knight, dia hanyalah pencipta enam kesengsaraan. Meskipun posisi mereka di aliansi alkemis setara, kenyataannya, mereka jauh lebih lemah daripada Kaisar Pil Putih. Tidak perlu bicara lagi, karena yang mulia iblis kegembiraan ingin menangkap adik juniorku, aku tidak akan duduk diam. Kaisar Pil Putih berkata dengan acuh tak acuh. Oh, apa yang anda rencanakan? Sebuah suara datang dari pintu masuk, menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Mereka semua melihat ke arah pintu masuk dan melihat seorang kultifator muda berjubah merah dan hitam masuk dengan ekspresi dingin. Bibirnya hitam dan ungu, dan ada sedikit rasa jijik di matanya. Yang Mulia Iblis Yang Gembira Kaisar Alkimia Lian dan yang lainnya diam-diam terkejut dan mengepalkan tangan mereka erat-erat. Para alchemisage yang hadir merasakan jantung mereka berdetak kencang ketika mereka melihat Joyful Demon Venerate. Banyak dari mereka yang terlihat ketakutan di mata mereka. Di daratan tengah, selain Kaisar Abadi Daoyan dan tunggangannya, masih ada lima kemuliaan Yuan dan penguasa tujuh sekte besar. Di antara mereka, metode Joyful Demon Venerate sangat kejam. Dia tidak pernah membiarkan musuhnya hidup dan suka mempermalukan mereka. Dibandingkan dengan dia, sembilan kemuliaan Iblis Dunia Bawah jauh lebih kejam. Jadi itu adalah yang mulia Iblis Kegembiraan. Maaf karena tidak keluar untuk menyambutmu. Kaisar Alkimia Putih tersenyum. Putih, karena banyaknya ramuan yang telah kamu sempurnakan untukku saat itu, aku secara khusus datang untuk memberitahumu bahwa terlepas dari apakah Ningbaixuan ini adalah adik laki-lakimu atau kakak laki-lakimu. Dia telah mengambil labu Iblis Kegembiraanku dan membunuh seorang tetua dari sekte Iblis Kegembiraanku. Dia harus membayar dengan nyawanya. Jika kamu mengetahui keberadaannya, beritahu aku sekarang dan aku akan memberikan dua slot kepada aliansi alkemis. Kamu dapat memilih dua orang untuk memasuki sekte Iblis Kegembiraanku untuk diolah. Yang Mulia Iblis Kegembiraan memandang Kaisar Alkimia Putih sambil menyeringai. Ningbaixuan mengambil labu Iblis milik Yang Mulia Iblis Kemuliaan. Dua slot. Ekspresi Kaisar Pil Api mengamuk dan yang lainnya berubah. Mata mereka menunjukkan sedikit kontemplasi. Keberadaan adik laki-lakiku tidak menentu. Jika dia benar-benar mengambil labu Iblis, aku pasti akan membujuknya untuk mengembalikannya kepada Yang Mulia Iblis Kegembiraan saat aku bertemu dengannya lagi. 1658. Yang Mulia Iblis Yang Gembira memandang Kaisar Pilbodi dengan acuh-ta'acuh. Seiring berjalannya waktu, semua orang merasa suasana di Istana S sangat menindas. Ketakutan di mata mereka terhadap Yang Mulia Iblis Kegembiraan semakin meningkat. Hem, aku percaya padamu. Kamu benar-benar tidak tahu keberadaan Ningbaixuan. Kamu tidak akan berani berbohong di hadapanku. Yang Mulia Iblis Yang Gembira tiba-tiba tersenyum. Semua orang menghela nafas lega. Tapi kemudian, Yang Mulia Iblis Kegembiraan mengubah topik lagi. Dinginnya suaranya bahkan lebih dingin dari Istana S. Awalnya aku berencana untuk mencari semua orang yang berhubungan dengannya dan membawa mereka ke Sekte Iblis Gembira. Tapi aku tidak mengira dia akan menjadi kakak muda Kaisar Pilbodi. Aku harus memberimu wajah apapun yang terjadi. Namun, jika kamu tidak melakukannya, aku akan memberimu wajah. Saya tidak ingin Sekte Setan Kegembiraan saya menyakiti orang yang tidak bersalah. Siapkan tiga pil eliksir peringkat sembilan dan kirimkan ke Sekte Setan Kegembiraan saya secara pribadi. Yang Mulia Iblis Yang Gembira mencibir dan pergi sebelum Kaisar Pilbodi bisa mengatakan apapun. Setelah memastikan bahwa dia telah pergi, Pil Emperor Raging Flame mengerutkan kening dan berkata, Pil Emperorbodi, tiga pil eliksir peringkat sembilan akan menghabiskan sepertiga ramuan dan ramuan abadi aliansi alkemis kita. Wajah Kaisar Pil lainnya berubah jelek. Para pil sage itu mengerutkan kening dan saling bertukar pandang. Mereka semua melihat ketidakpuasan di mata satu sama lain. Karena Ningki, aliansi alkemis akan kehilangan sepertiga ramuan dan ramuan abadi mereka. Bagi mereka, ini adalah kerugian yang sangat besar. Mungkin untuk waktu yang lama, jumlah ramuan dan ramuan abadi yang dibagikan kepada mereka akan berkurang setidaknya 70 hingga 80 persen. Begitu seterusnya, Yang Mulia Pil dan Leluhur Alkimia di bawah komando mereka akan mendapatkan ramuan dan ramuan abadi yang lebih rendah lagi. Itu setara dengan seluruh aliansi alkemis yang menyalahkan Ningki. Bodi Pil Meridian akan membayar ketiga ramuan ini. Jika tidak ada yang lain, kalian semua bisa pergi. Pil Emperor Bodi melambaikan tangannya dengan ringan. Pil Emperor Raging Flame dan yang lainnya menghela nafas lega dan pergi setelah mendengar itu. Adik muda, mengapa kamu menyinggung Yang Mulia Iblis Kegembiraan? Tiga pil eliksir tingkat sembilan, aku akan membayar harga yang mahal untukmu. Setelah semua orang pergi, Pil Emperor Suputi mengungkapkan senyuman pahit. Dinasti Abadi Gerbang Rusa Kota Daan Ningki baru saja berteleportasi ke sini dari Hidden Immortal Platform ketika dia melihat banyak potretnya di dinding. Banyak petani yang menunjuk ke potret itu. Tes, ku dengar pria ini adalah gubernur kota Daan kita beberapa ribu tahun yang lalu. Jika saya dapat menemukan keberadaannya, saya akan dapat menjadi murid luar dari Sekte Iblis Kegembiraan. Saya tidak hanya tidak perlu khawatir tentang sumber daya budidaya di masa depan, saya juga pernah mendengar bahwa para kultifator wanita dari Sekte Iblis Kegembiraan Sekte Iblis Gembira lebih menggoda dan menyenangkan dibandingkan yang lain. Pak Tua Chen, dengan kultifasimu, aku khawatir kamu akan tersedot kering dalam semalam. Anda masih ingin memasuki Sekte Setan yang menyenangkan. Hahaha. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Wajah Pak Tua Chen memerah dan dia membalas dengan ketidakpuasan. Ketika dia hendak berbalik dan pergi, dia kebetulan melihat Ningki sedang melihat potret itu. Eh, kenapa dia terlihat familiar sekali? Pak Tua Chen mengambil beberapa langkah dan tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Ketika dia ingin berbalik untuk mencari Ningki, dia tidak dapat lagi menemukan Ningki. Tunggu, itu dia, Ning Beixuan. Pak Tua Chen berteriak kaget. Us apapun tatapan para penggarap di dekatnya segera tertuju padanya. Pak Tua Chen, apakah kamu gila? Tentu kita tahu orang ini adalah Ning Beixuan. Mengapa kamu begitu bersemangat? Seorang kultifator mengerutkan bibirnya karena ketidakpuasan. Tidak, dengarkan aku. Mata Pak Tua Chen dipenuhi dengan kegembiraan dan dia berkata dengan cemas, Saya baru saja melihat Ning Beixuan. Dia bersama kita. Hah, Ning Beixuan. Dia bersama kita. Di mana dia? Semua orang melihat sekeliling tetapi tidak menemukan siapapun yang mirip Ningki. Beberapa pembudidaya tiba-tiba merasa bahwa mereka telah dibodohi dan mereka memandang Pak Tua Chen dengan sedikit rasa permusuhan. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Aku benar-benar melihatnya. Tidak, saya harus melaporkan hal ini kepada penguasa kota. Hahaha, ketika Joyful Demon Seq menangkap Ning Beixuan, Saya, Chen Tianming, akan menjadi murid luar dari Joyful Demon Seq. Orang Tua Chen tertawa terbahak-bahak dan berlari dengan penuh semangat ke arah rumah Tuan Kota. Ketika semua orang melihat bahwa dia tidak berpura-pura, mereka langsung terkejut dan ragu. Beberapa orang bereaksi sangat cepat dan bergegas menuju gerbang kota Daan. Aneh, bagaimana Joyful Demon Seq tahu bahwa aku membunuh Chen Zhong dan mengambil labu iblis eksekusi abadi begitu cepat. Setelah meninggalkan kota Daan, Ningki merenung sambil terbang menuju susunan teleportasi terdekat. Dia merasa perintah yang diinginkan ini sangat aneh. Mungkinkah ketiga penggarap sekte matahari kejam yang dia selamatkan menyebarkan berita? Ningki dengan cepat menyangkal kemungkinan ini. Belum lagi apakah mereka bertiga punya nyali untuk melakukannya, mereka rela mati bersama Wuyin. Jelas sekali bahwa mereka bukanlah tipe orang yang akan mengkhianati orang lain. Ning Beixuan. Hahaha, itu benar-benar dia. Penggarap di depan, berhenti. Beberapa kelompok pembudidaya terbang menuju Ningki. Kecepatan Ningki saat ini tidak cepat, dan para kultifator ini semuanya adalah pencipta kesengsaraan pertama. Oleh karena itu, mereka dapat dengan mudah melihat wajah Ningki. Dia adalah karakter utama dari perintah buronan dari Joyful Demon Seq, Ning Beixuan. Ningki tersenyum dan berhenti. Dia berkata kepada mereka, apa yang bisa saya bantu? Itu dia. Saya tidak mungkin salah. Hahaha, Ning Beixuan, kamu dicari oleh Joyful Demon Seq. Ikutlah bersama kami untuk melihat yang mulia iblis yang menyenangkan. Anda mungkin bisa mempertahankan hidup Anda. Seorang kultifator dengan mulut menonjol menatap Ningki dengan keserakahan di matanya. Selain dia, ada delapan petani lainnya. Mereka semua terlihat berbeda, tapi semuanya punya satu kesamaan. Mereka semua adalah pencipta kesengsaraan pertama. Perintah yang diinginkan tidak menyebutkan kultifasi saya. Ningki memandang orang-orang ini dengan ekspresi aneh. Budidayanya. Semua orang sedikit terkejut. Kemudian, sedikit keraguan muncul di mata mereka saat mereka memandang Ningki dengan ketakutan. Pembudidaya mirip monyet itu mengerutkan kening. Perintah yang diinginkan tidak menyebutkan kultifasi Anda, tetapi saya mendengar bahwa Anda hanyalah seorang kultifator fase Dharma sempurna beberapa ribu tahun yang lalu. Tidak peduli seberapa kuat Anda sekarang, Anda hanyalah pencipta kesengsaraan pertama, bukan? Maaf, saya baru saja menerobos beberapa waktu yang lalu. Saya sekarang adalah pencipta kesengsaraan ketiga. Ningki tersenyum. Pencipta kesengsaraan ketiga. Sekelompok pembudidaya memandang Ningki dengan tidak percaya. Tubuh mereka menegang dan ketakutan muncul di mata mereka. Kultifator mirip monyet dengan cepat mundur dan menatap Ningki dengan kaget. Apakah kamu berbohong? 1659. Kemana kamu pergi? Ningki terkekeh. Hanya dalam waktu tiga hingga lima nafas, para pencipta kesengsaraan pertama yang telah melarikan diri ke segala arah tersapu ke dalam wilayah ciptaannya. Dari awal hingga akhir, domain keberuntungan Ningki selalu menjadi domain yang digunakan untuk menyempurnakan kaisar pil naga pemakan. Sedangkan untuk domain keberuntungan miliknya, karena keberadaan selir suci dan yang lainnya, Ningki hanya akan menggunakannya sebagai pilihan terakhir. Pada tahap ini, domain keberuntungan kaisar pil naga pemakan sudah cukup kuat. Dengan lambayan tangannya yang lembut, kultifator berwajah monyet itu segera muncul di depan Ningki. Dia berlutut di tanah dengan ngeri dan memohon, Senior Beisuan, kami buta dan menyinggung perasaanmu. Tolong lepaskan kami demi kerja keras kami. Dia dipenuhi dengan penyesalan dan kemarahan pada saat yang bersamaan. Sekte setan gembira tidak menyatakan kekuatan Ningbe Iksuan di poster buronan. Kalau tidak, ketika mereka melihat Ningki, mereka tidak akan dengan bodohnya melangkah maju untuk mati. Izinkan saya bertanya, sudah berapa lama sejak Joyful Demon Sek mengeluarkan perintah yang diinginkan? Ningki tertawa. Junior ini tidak tahu waktu pastinya, aku hanya tahu bahwa perintah yang diinginkan ini mencapai dinasti abadi Gerbang Rusa 15 hari yang lalu. Kultifator berwajah monyet itu buru-buru berkata, 15 hari yang lalu, itu tidak terlalu lama, kemuliaan Yuan Changji dan kemuliaan Iblis Joyos Joy keduanya adalah pencipta sembilan kesengsaraan. Ningki merenung sejenak. Selanjutnya, dia dengan lembut melambaikan tangannya dan ruang di depannya langsung terkoyak. Sebelum kultifator berwajah monyet itu sempat bereaksi, dia sudah hancur berkeping-keping. Daging dan darahnya dimakan oleh ruang yang robek dan tersebar ke berbagai tempat. Para penggarap lainnya yang terjebak dalam domain penciptaan juga tidak selamat. Mereka langsung dibunuh oleh Ningki. Delapan pencipta kesengsaraan pertama membawakan Ningki 40 poin penciptaan. Pada saat ini, poin penciptaan Ningki telah mencapai 770. Jalan masih panjang sebelum dia mencapai angka 10 ribu poin penciptaan. Ribuan tahun yang lalu, dinasti langit Gerbang Rusa memiliki paling banyak 20 hingga 30 ahli alam penciptaan. Setelah ribuan tahun, mungkin masih ada lagi, tapi yang pasti tidak terlalu banyak. Jika Ningki ingin mendapatkan poin penciptaan dan maju ke Master Penciptaan 4 Kesengsaraan, dia mungkin harus membunuh beberapa Master Penciptaan dari dinasti Surgawi. Namun, jika dia benar-benar melakukan itu, itu mungkin akan melibatkan banyak orang. Mungkin kota Surgawi Daoyan akan langsung mengirim pasukan untuk menekannya. Dia harus bertindak diam-diam. Kalau tidak, tujuan tindakannya akan terlalu jelas. Jika orang lain menduga bahwa dia membunuh para penggarap untuk maju, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Sistem tidak memiliki tempat latihan tingkat yang lebih tinggi. Sepertinya sudah waktunya untuk pergi ke sembilan kehancuran dan tiga alam berbahaya. Ku dengar ada banyak ahli ras asing di sana. Seharusnya ada banyak poin penciptaan juga. Senang rasanya bagiku untuk menghindari pusat perhatian. Wajah Ningki mulai berubah secara bertahap. Dengan sangat cepat, dia berubah dari seorang remaja yang terlihat tidak lebih tua dari 18 tahun menjadi seorang pemuda berusia 30-an. Fitur wajahnya juga menjadi sangat biasa, termasuk tipe yang sekilas tidak akan diingat orang. Jejak kekuatan ciptaan ditransmisikan ke pakaiannya, dan bahkan gaya dan warna pakaiannya pun berubah. Saudaraku, apakah kamu baru saja melihat orang ini? Beberapa petani menyusulnya, melihat Ningki berdiri di kehampaan, mereka segera mengepung Ningki dengan curiga. Mereka dengan hati-hati melihat penampilan Ningki dan menyadari bahwa dia benar-benar berbeda dari Ningbeiksuan di poster buronan. Pakaiannya juga berbeda dari apa yang digambarkan Pak Tuwachen. Meskipun mereka kecewa, mereka menunjuk ke arah Ningki dengan poster buronan. Orang ini, bukankah dia Ningbeiksuan? Ningki melihat poster buronan dan tersenyum. Ya, itu Ningbeiksuan. Saudaraku, apakah kamu baru saja melihatnya? Beberapa petani sangat bersemangat. Kalau aku melihatnya, aku pasti sudah mengirimkan pesannya. Kenapa aku masih di sini? Ningki memutar matanya. Jangan bilang kamu berencana mengambil semua keuntungannya untuk dirimu sendiri. Para penggarap tampak curiga dan bertukar pandang. Pada saat ini, kekuatan ciptaan yang samar muncul dari tubuh Ningki. Mereka langsung terkejut. Orang-orang ini hanyalah penggarap alam transendensi. Ketika mereka merasakan jejak kekuatan ciptaan ini, mereka buru-buru mundur selusin langkah dengan ngeri. Senior, kami telah menyinggung perasaanmu. Mohon maafkan kami. Beberapa petani buru-buru membungkuk dan meminta maaf. Saya ingin menanyakan arah. Apa cara tercepat menuju alam kematian? Ningki tersenyum. Salah satu mata kultifator berbinar. Dia kebetulan mengetahui rutenya, jadi dia segera menjelaskannya kepada Ningki secara detail. Ningki tersenyum dan mengangguk, lalu terbang ke langit. Sepertinya pekerjaan ini tidak mudah. Saya kira banyak ahli alam penciptaan yang mencari orang ini. Bahkan jika kita melihatnya di masa depan, kita tidak akan mampu bersaing dengan mereka. Beberapa petani saling memandang dengan kebencian. Kita hanya perlu mengirimkan pesan. Mungkin karena kita, Sekte Iblis Kegembiraan akan menangkap anak ini. Saat itu, kita masih akan diberi hadiah. Ayo pergi. Jika Ningbaixuan benar-benar muncul di kota Daan, dia seharusnya tidak melakukannya sudah jauh. Kita mungkin masih punya kesempatan kalau kita mengejarnya. Seorang kultifator menyarankan. Mendengar ini, yang lain langsung mengangguk. Dengan mimpi di hati mereka, mereka memilih arah dan terbang ke langit. Sembilan wilayah desolasi dan tiga wilayah desolasi besar terletak di wilayah terjauh di benua tengah. Di sela-sela perjalanan tersebut, mereka harus melewati beberapa daerah berbahaya. Daerah berbahaya ini terbentang hingga tak terhitung jumlahnya. Penggarap di bawah alam penciptaan tidak berani melangkah ke dalamnya karena mereka mungkin bahkan tidak dapat terbang ke sembilan wilayah desolasi sepanjang hidup mereka. Oleh karena itu, para pembudidaya yang dapat dilihat di wilayah berbahaya ini setidaknya adalah alam pencipta kesengsaraan pertama. Kebanyakan dari mereka adalah alam pencipta kesengsaraan kedua. Bahkan alam pencipta kesengsaraan pertama yang normal pun tidak memiliki kepercayaan diri untuk melewati wilayah berbahaya ini. Ada beberapa teknik terlarang yang mengerikan yang ditinggalkan pada zaman kuno. Membunuh mereka semudah meniup debu. Pasar Besar di Daerah Desolation Ini adalah tempat yang harus dilalui seseorang untuk memasuki wilayah berbahaya. Itu juga merupakan umpan yang tidak bisa ditembus. Itu juga merupakan salah satu pasar paling terkenal di Benua Tengah. Orang bisa melihat banyak pembudidaya ras asing di sini. Mereka semua berasal dari sembilan daerah desolation. Mereka membawa biji khusus, tumbuhan abadi, tumbuhan spiritual, dan sumber daya budidaya dari daerah desolation untuk ditukar dengan barang-barang penting seperti pil dengan umat manusia. Ningki menghabiskan waktu tiga bulan untuk tiba di sini. Ketika dia memasuki pasar besar daerah desolation, dia bahkan membayar tiga ribu koin surgawi Dao Evolution. Oleh karena itu, sekilas, kultifator terlemah yang bisa dia lihat setidaknya adalah alam penciptaan setengah langkah. Tidak ada kultifator di bawah alam transendensi. Namun, ada banyak manusia di sini yang bahkan tidak memiliki jejak aura kultifasi. Mereka benar-benar manusia biasa. Manusia fana ini melakukan segala macam pekerjaan, tetapi semuanya berat dan melelahkan. Banyak juga manusia cantik yang diperlakukan sebagai barang dan dijual di warung. Banyak pembudidaya ras asing menunjuk ke arah mereka dan kadang-kadang mengeluarkan beberapa koin surgawi Dao Evolution dan membawanya pergi. 1660 Setelah beberapa jam mengamati, Ningki menemukan bahwa perdagangan terbesar di sini adalah ramuan. Ada banyak alkemis di sini. Mungkin satu dari tiga hingga empat ratus orang adalah seorang alkemis. Namun, kebanyakan dari mereka adalah alkemis independen. Hanya sedikit dari mereka yang mungkin berada di bawah kendali persatuan alkemis. Mereka memiliki gelar alchemis. Obat mujarab peringkat enam yang biasanya bisa dijual seharga seratus koin abadi Dao Evolution dapat ditukar dengan empat hingga lima ratus koin abadi Dao Evolution dari para pembudidaya ras asing di domain sampah. Para pembudidaya asing sepertinya mengertakkan gigi karena kebencian, tetapi mereka hanya bisa menelan amarah mereka. Selain itu, Ningki juga melihat banyak kultifator dari Joyful Demon Sek dan enam sekte lainnya. Beberapa dari mereka bekerja sama dengan para pembudidaya ras asing untuk pergi ke sembilan tanah terlantar. Mereka tampaknya memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Beberapa merekrut ahli alam penciptaan. Mereka sepertinya berencana pergi ke tempat berbahaya dan menjelajahi beberapa reruntuhan. Hanya para penggarap dari Joyful Demon Sek yang menilai setiap penggarap di pasar dengan mata tajam. Tampaknya Joyful Demon Sek juga telah menduga bahwa Ningki akan pergi ke sembilan daerah terlantar. Mereka telah mengirimkan banyak orang untuk menjaga tempat ini. Namun, jika para kultifator ini tidak memiliki metode khusus, mereka tidak akan bisa mengenali Ningki jika dia berjalan melewati mereka. Senior, sepertinya ini pertama kalinya kamu datang ke pasar domain sampah. Tiba-tiba, seorang kultifator muda mendatangi Ningki. Budidayanya tidak tinggi, dia hanya berada di alam penciptaan setengah langkah. Dia memiliki ekspresi mengjilat di wajahnya. Jadi bagaimana kalau aku? Jadi bagaimana jika saya tidak? Ningki tersenyum. Kalau begitu kamu sudah bertanya pada orang yang tepat. Senior, apakah kamu di sini untuk membeli ramuan abadi dari domain sampah atau untuk berpartisipasi dalam lelang pasar gelap? Atau apakah Anda berencana pergi ke sembilan tanah terlantar untuk memperjuangkan peluang di tiga keputus asaan besar? Apapun yang terjadi, saya bisa memimpin jalan untuk Anda. Anda hanya perlu membayar sedikit biaya. Kultifator muda itu berkata sambil tersenyum. Tidak peduli pasar apapun, orang-orang seperti dia sangat diperlukan. Ningki telah melihat banyak dari mereka. Namun, dia tidak berencana membeli ramuan abadi atau berpartisipasi dalam lelang pasar gelap hari ini. Tidak perlu melakukan itu. Aku berencana pergi ke domain desolate. Ningki melambaikan tangannya dan berjalan menuju pintu keluar dari celah yang tak tertembus di kejauhan. Ada aturan tidak tertulis di sini. Penggarap dari domain sampah atau mereka yang ingin pergi ke domain sampah harus lewat sini. Jika mereka mengambil jalan memutar atau menyelinap lewat tanpa izin, mereka akan diburu oleh penguasa sebenarnya di balik alun-alun pasar domain sampah. 7 Sekte Utama Senior, kamu jelas tidak tahu betapa berbahayanya pergi ke daerah sampah dari sini. Sepanjang jalan, kamu akan menemukan beberapa mantra pembatas yang menakutkan yang bahkan pencipta sembilan kesengsaraan tidak dapat menyelesaikannya. Jika kamu menemukan salah satu dari mereka, saya khawatir bahkan dengan kultifasi Anda, Anda tidak akan dapat melarikan diri. Namun, saya telah berada di sini selama lebih dari 800 tahun, jadi saya sangat akrab dengan jalannya. Dengan saya yang memimpin, Anda bisa dengan sempurna menghindari mantra pembatas yang mengerikan itu. Dalam hal ini, tak seorang pun yang berpergian bersamaku di pasar wilayah sampah bisa menandingiku. Kultifator muda itu dengan cepat melangkah maju dan melapor ke Ningki. Mantra terlarang yang bahkan tidak bisa diselesaikan oleh sembilan kesengsaraan master penciptaan. Ini adalah pertama kalinya Ningki mendengar hal ini. Mungkin kultifator muda ini melebih-lebihkan hanya untuk mendapat komisi darinya. Mata Ningki menjadi dingin ketika dia melihat ke arah kultifator muda itu dan berkata, jika kamu berbohong kepadaku, aku akan memaafkanmu kali ini. Jika tidak, senior, kamu salah paham. Aku pasti tidak akan berani menyombongkan diri. Ini adalah sesuatu yang diakui publik. Kalau tidak, kultifator muda itu tiba-tiba mengirimkan transmisi suara misterius ke Ningki. Kalau tidak, mengapa sembilan kehancuran besar dan tiga alam berbahaya selalu independen? Mengapa mereka tidak diterima oleh Kaisar Langit Daoyan? Mantra pembatas menakutkan yang ditinggalkan dari zaman kuno adalah salah satu alasannya. Tentu saja, kemampuan misterius kedua kemuliaan Yuan juga menjadi salah satu alasan terbesarnya. Senior, pikirkanlah. Bahkan Kaisar Langit Daoyan tidak mau menginjakan kaki di tempat ini. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya mantra pembatas. Jika tidak ada yang memimpin dan Anda tidak sengaja masuk, saya khawatir budidaya 10 ribu tahun akan hancur. Ningki menatap kultifator muda di depannya. Setelah beberapa saat, dia bertanya, Siapa namamu? Saya Bu Saofeng. Bu Saofeng sangat senang. Berdasarkan pengalamannya, kesepakatan hampir selesai ketika pihak lain mulai menanyakan namanya. Ayo pergi dan cari tempat duduk. Ada beberapa hal yang ingin kutanyakan padamu. Jika kamu tidak berbohong padaku, aku tidak akan pelit dengan komisi kecil. Ningki tersenyum tipis. Meskipun Ningki tidak memiliki banyak koin surgawi Dao Evolution, dia tidak pernah kekurangannya. Dia bisa dengan santai memurnikan beberapa ramuan dengan imbalan sejumlah besar koin surgawi Dao Evolution. Itu hebat. Bu Saofeng terkekeh. Dia membawa Ningki ke kedai teh yang sangat ramai. Selain aulah utama, ada juga ruangan pribadi. Ningki meminta kamar pribadi dan memesan beberapa hidangan. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Jika kamu berani berbohong padaku. Ningki langsung ke pokok permasalahan setelah duduk dan memandang Bu Saofeng dengan senyum tipis. Bu Saofeng melambaikan tangannya. Dalam pekerjaan ini, tentu saja saya akan memberi tahu Anda semua yang saya tahu selama ada komisi. Mengapa saya berbohong kepada Anda? Pak! Ningki mengeluarkan tas ukuran dua kepalan tangan. Bu Saofeng buru-buru mengulurkan tangan untuk menangkapnya dan membukanya. Setidaknya ada seribu koin surgawi Dao Evolution di dalamnya. Ini baru permulaan. Jika Anda membuktikan kelayakan Anda, saya akan memberi Anda komisi lagi. Ningki berkata dengan lemah. Terima kasih, Senior. Bu Saofeng dengan senang hati memasukkan tas itu ke dalam cincin interspatial miliknya. Izinkan saya bertanya kepada Anda. Seberapa kuatkah tujuh sekte besar di Wastelens? Ningki bertanya. Bu Saofeng sedikit terkejut. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, Senior, kamu benar-benar tidak tahu banyak tentang ini. Seberapa kuatkah tujuh sekte besar di Wastelens? Selain Kaisar Langit Evolusi Dao, Kemuliaan Yuan Gu Surgawi dan Mayat Iblis Kemuliaan Yuan tidak mengizinkan Master Pencipta Sembilan Kesengsaraan lainnya untuk menginjakan kaki di Sembilan Tanah Terlantar dan Tiga Alam Berbahaya. Namun, keberadaan di bawah level Master Penciptaan Delapan Kesengsaraan tidak memiliki tabu ini. Hanya saja para pembudidaya ras asing di Sembilan Tanah Terlantar sangatlah brutal. Para kultifator biasa tidak akan berani menginjakan kaki di Sembilan Tanah Terlantar tanpa alasan jika mereka tidak ingin bersaing untuk mendapatkan peluang di Tiga Alam Berbahaya. Jika Anda kurang beruntung, Anda mungkin tidak bisa keluar. Ada hal seperti itu. Lalu, pembangkit tenaga listrik seperti Happy Demon Venerate dan Nine Underworld Demon Venerate tidak bisa memasuki Sembilan Wastelens. Mata Ningki berkedip. Itu benar. Bu Saofeng mengangguk. Apa saja peluang di Tiga Alam Berbahaya yang Anda sebutkan? Ningki bertanya. Senior, kamu bahkan tidak mengetahui ini. Selamat menikmati.